Halo anak-anak, di pagi hari indah ini, sudahkah kalian menyapa papa, mama, kakak, atau adik dengan mengucapkan selamat pagi? Mereka ada bersama kita untuk saling mengasihi dan saling berbagi. Dan kalau saling mengasihi, apakah perlu berbagi makanan favorit ya? Hari itu, Tante Mia datang ke rumah membawa satu stopless nastar. Timo, Tante bawa nastar untuk Timo dan kakak Musabti. Oke, dimakan bersama dan dibagi rata ya? Iya, Tante Mia. Terima kasih nastarnya. Sesampainya di ruang makan, Timo membuka stopless itu. Aku akan makan beberapa nastar dulu. Kak Septi tidak akan tahu. Dia kan masih les. Enak, aku suka. Sayangnya, kalau aku harus membagi nastar enak ini dengan kak Septi. Aku akan makan beberapa nastar lagi. Nanti sisanya baru aku bagi dua dengan kak Septi. Kak Septi tidak akan tahu. Halo, Septi pulang. Eh, kak Septi, kok cepat banget pulangnya? Iya, Timo. Tadi kakak dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Jadi, bisa segera pulang. Kok, itu ada nastar dari Tante Mia untuk kak Septi dan Timo. Nanti dibagi dua ya. Ini nastar ya, Timo. Iya. Kok, tinggal separoh? Tante Mia tidak biasa seperti ini. Hmm, Timo. Kamu sudah makan separoh, kan? Dan, yang ini untuk kak Septi, kan? Kok, kamu bilang yang separoh ini dibagi dua? Hmm, maaf, kak. Iya, tadi sudah Timo makan separoh. Enak sih. Eh, kamu adikku. Kamu, kamu mau berbuat curang kepada kakakmu ya? Hmm, kita bersaudara, Timo. Kita jangan saling curang. Kalau Timo suka nastar ini, katakan pada kakak. Kakak akan ambil satu dan memberikan selebihnya kepada Timo. Maafkan Timo, kak Septi. Timo sudah curang. Timo sudah cukup makan nastarnya, kok. Jadi, yang ada di stobles itu semua untuk kak Septi. Timo, kagak sayang Timo. Kalau Timo mau makan nastar lagi, boleh, kok. Timo juga sayang kepada kak Septi. Terima kasih, kak. Timo dimaafkan. Iya, Timo. Kita harus saling mengasihi dan menghormati sebagai saudara. Anak-anak menyenangkan melihat Septi dan Timo saling mengasihi. Dan mereka juga belajar saling menghormati. Antara lain, dengan menghargai barang milik saudaranya dan tidak berbuat sesuka hati. Mari, kita belajar melakukan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 10a. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Mari, anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk papa, mama, dan saudara yang saya miliki. Tolong saya untuk selalu mengasihi dan menghormati mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selamat berkegiatan dan selamat mengasihi saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.